Tadi oleh dokter, siapa yang berdoctor, siapa nanti berikutnya dokter Ika? Burita, ya. Nanti beliau akan mengurahkannya lebih lanjut. Saya cuma ingin mengatakan bahwa satu, itu dipelajari cara kita mengasuh anak, terutama mengasuh anak laki-laki. Yang dipilih sasaran tembak adalah anak laki-laki yang belum balik. Karena dia kepengen sperma pertama sekali keluar adalah karena melihat pornografi. Padahal di tangan anak dari TK, ya berhandphone anak-orang, berhandphone anak, karena kita paling canggih kalau bisa pulsanya kita bayarkan. Kita lagi kerja jamaah, merusak otak anak kandung sendiri. Kita kenapa? Pingsan. Oke, yang ketiga, yang 3S. Tolong catat, 3S. Satu, yang smart. Bukankah anak kita lebih pintar dari kita? Oke. Yang kedua, yang sensitif. Bagaimana nggak sensitif? Berayah dia ada, berayah dia ada. Beribu dia ada, beribu dia ada. Kurangin sedikit kegiatan kalau punya anak lagi tambung di rumah. Ya, nanti pinterin anak orang, anak sendiri ke dodoran. Iya. Jangan terlalu banyak sebagai. Udah separuh bayar, jangan terlalu banyak sebagai. Da'wah perlu. Tapi yang mana dulu ini ditanya sama Allah. Saya perlu nih ngomong begini. Ya, oke. 3S, yang terakhir, yang spiritual. Yang kita subkontrakkan anak kita ke tangan orang lain untuk agamanya. Jadi, disinilah bolong yang paling gede. Kenapa? Oke, saya nggak belok nih. Ingetin ya, saya ada satu hal lagi yang saya mau sampai. Karena UN baru merilis hasil penelitiannya dari Al Jazeera. Oke. Jadi, sekarang usia anak yang terkena HIV AIDS. Sama aja itu kayak LGBT. Nggak disebut begitulah. 10-19 tahun. Kota tertinggi adalah Bangkok, Jakarta, Hanoi. Cata. Bangkok, Jakarta, Hanoi. Oke. Jadi, kita nih, gede banget nih. Saya udah tahu dari 2012. Karena 2013, Januari baru dirilis. 2012 udah pernah dirilis. Tarakan. Jumlah anak yang kena HIV. Itu. Lebih tinggi daripada jumlah pelancur kena HIV. Ya. Nah. Jadi, disitu dirilis di UN itu bahwa ini semua terjadi oleh apps. Oleh gadget. Jadi, anak dan saya. Di belakang ada teman saya, Wiwik. Kami menemukan bahwa anak-anak itu bikin kelompok nge-seks itu lewat line. Lewat WhatsApp dan lewat grup. Kelompoknya dibikin untuk itu. Mana ada tahu kapan ngeceknya. Jadi, sangat biasa mereka jadi itu mencetus HIV. Dan dia bilang mencetus itu kegiatan seks sejenis. Kalau yang ngomong Elidisman, Dr. Pidiansa, Dr. Ino. Orang akan begini, siapa lo? Tapi ini UUN. PBB. Yang merilis. Belum juga diangkat. Ya. Belum diperhatikan. Jadi, tadi, 3S. Ya. Smart, sensitif, berayah ada-berayah tiada. Kan berada dikajari tadi. Memang ayah nggak hadir. Mau kampanye LGBT ini, anti-LGBT. Pulangkan ayah ke rumahnya. Dudukkan dia di kursi kerajaannya. Suruh dia menjadi ayah. Karena riset saya terakhir menunjukkan, ayah nggak bisa ngomong sama anaknya. Karena nggak punya waktu. Kenapa nggak punya waktu? Karena kerja. Si. Dari transisi tadi ini, yang generasi ke generasi itu, laki-laki sekarang kehilangan kata kepada istrinya. Ya. Karena udah setara. Sama-sama kerja. Laki-laki sekarang, jangan-jangan anak kita tidak punya suara untuk menentukan. Supaya anaknya tinggal di rumah, kamu ngasuh anak kita. Ya. Hidup kona'ah. Seadaknya. Bukan kantor dan uangku yang mencukupkan kita. Allah mencukupkan kita. Itu nggak ada pada laki-laki sekarang. Jangan-jangan itu anak laki-laki kita. Ya. Membiarkan istrinya bekerja. Melepaskan anaknya ke tangan babysitter. Duduklah sepasang suami istri muda di sebelah saya. Ya. Sangat ganteng. Bininya sangat cakep. Dihulang gini. Bu. Bu. Apa nak? Maaf ya bu ya. Aku tuh bikin salah yang salah itu aku. Apa salah? Ya aku yang ngasih tablet bu ke tangan anakku. Berapa umur anakmu? Empat tahun. Saya gitu. Ini sama suaminya nih. Kamu kepala keluarga. Ya bu. Maksudku itu untuk memperkenalkan. Blah, 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 blah. Oke. Pendek cerita apa yang terjadi nak? Anakku naked selfie ibu. Astagfirullah. Naked itu telanjang. Selfie, selfie. Bisa gak selfie yang kalian sekolah itu? Yang kayak gitu. Ya. Ya stop selfie. Oke. Stop selfie. Karena anda tidak tahu apa yang dilakukan anak anda. Lihat ibunya suka selfie. Oke. Bentar ya. Ngapain anakmu naked selfie? Apa yang dia foto anak kemaluannya? Oke. Berapa posisi? Lebih dari 5 ibu. Oke. Jadi kau sudah berhentikan belum babysittermu? Hah? Babysitter bu? Yalah. Dari mana anakmu? 4 tahun bisa tahu itu? Astagfirullah bu. Apa ya astagfirullah? Kamu sudah berhentikan belum? Belum bu. Kamu sudah cek belum HPnya? Belum bu. Oke. Kenapa kamu belum cek dan kamu belum berhentikan? Bu. Saya punya anak 8 bulan. Yaudah. Salah satu di antara kalian berhenti. Ya itulah bu yang kami gak bisa. Oke. Stop. Oke. Ibu tidak mau mendengar satu kata pun. Keluar dari kamu. Satu kata pun keluar dari kamu. Selama kamu belum bisa mengendalikan keluarga muda. Mengendalikan istrimu. Kita ketemu di ruang konsultasi. Oke. Kemang mediko care. Saya gak boleh dilayanin. Ibu berjuta. Semua pasien yang saya hadapi dari tahun 2002. Kecanduan segala macam. Tidak bisa dilanjutkan sampai anaknya selesai. Kenapa? Karena ayahnya tidak mau terlibat. Apalagi ayah sekarang. Apalagi punya istri yang gadinya sedikit lebih tinggi. Suami kehilangan kata. Anak anda kah itu? Yang kehilangan kata sama suaminya? Kalau belum. Jangan bikin anak laki-laki kita kayak begitu ya. Karena dia tidak akan hadir di rumah. Dia akan mencetuskan banyak sekali. Lesbian gay. Bisex. Transgender. Dan queen. Tau belum di queen? Queen yang terlihat ada begini. Rapi banget. Baju ketat. Ya. Kancing di atas. Kincin hitam di sini. Rambutnya dicepakin sedikit. Hati-hati. Kalau anak rambutnya dicepakin begini. Ngomongin sama mereka. Malamnya ganti. Pakai dress. Itu queen. Banyak banget. Sudirman tamering kuningan. Jangan bilang. Iya. Itu kuat sekali. Di perkantoran kuat sekali. Seorang manajer bang yang sangat terkenal. Duduk di depan saya. Dia bilang. Ibu perkenalkan. Ini menit apa. Menit direktur kami. Oke. Hei. Salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam hati. Yah. Belos. Udah sangat kelihatan. Saya belum kalin. Ibu. Dalam hati. Ya. Terus dia bilang. Ya udah. Saya mau tanya. Gimana cara ngomong ponakan saya. Dalam hati saya. Itu. Cute. Itu cute. Jadi LGBTQ. Jadi teman-teman. Satu lagi terakhir. Habis waktukan ya. Satu lagi ya. Jadi. Konografi itu masuk. Lewat mata. Ya. Ini belum sempurna. Berkembang. Pusat teman kita berpikir. BMM tadi berpikir. Memilih mengambil keputusan. Maka anak. Dia langsung masuk. Pusat perasaan. Pusat perasaan. Begitunya. Disenggol. Amat gambar-gambar. Imaji. Pondografi. Terus dia mengeluarkan cairan otak. Yang bernama dopamine. Udah tersedia disitu. Bikin orang fokus. Berahi. Bahagia. Tapi kecanduan. Jadi anak akan lihat lagi. Lihat lagi. Maka dia gak bisa diputus dari games. Semua games. Semua apa saja yang di klik. Dari. Youtube. Dan apa yang dilakukan anak. Dari umur 2. 3 tahun. 3. 2. 3. Itu selalu akan ada terpapar pada ponografi. Permainan bola. Balak mobil. Sebagainya. Itu. Ada kandungan ponografinya. Jadi. Apabila air ini ditetesin. Satu tetes kopi. Kira. Ingat ya Pak. Kira-kira berubah gak warnanya. Ya. Begitu kita kena lihat. Satu kali anak melihat. Apa namanya. Ponografi. Itu udah mulai rusak otaknya. Dan dia akan minta lagi. Minta lagi. Minta lagi. Minta lagi. Sampai dia kecanduan. Dan ujung-ujungnya dia. Meniru. Dan mencoba. Oke. Kenapa? Dia meniru. Karena yang kedua. Dia ingin tahu rasanya. Jadi karena. Tadi salah asu. Ayat tidak ada. Otak kiri gak dioptimalkan. Iman disubkontrakan. Gitu kan. Urut-urutannya. Iman disubkontrakan. Ketangan orang lain. Bukan ibu bapaknya. Ngejanik gama. Tidak membahas. Kita taharoh saja. Minta taharoh aja dibahas. Bersuci. Jangan subkontrakan semuanya. Ketangan orang lain ini aja bahas. Ya. Maka terus gak siap. Abai dengan teknologi. Merasa aman-aman saja. Pulsah dibayarkan. Nah. Semua pornografi tidak ada. Yang tidak mengandung unsur LGBT. Dia satu paket. Jadi begitu dia rusak nilainya masuk. Contohnya. Ada sebuah permainan anak TK. Yang cari mutiara. Begitu dia salah. Dia ditangkep. Dimasukin ke dalam ruangan. Langsung disodomi. Orang yang sodomi gak kelihatan. Kemaluannya aja. Tapi lagunya tentang LGBT. Jadi dia tidak. Ada yang tidak. Satu paket. Semuanya. Satu paket. Oke. Dari mana anak tahu? Dari sekolah. Dari TK. Temennya yang di TK cuman bilang ini. Eh kamu. Kamu. Kamu kan ya. Pinjem aja itu. HP temen. Nokap lo kan. Terus lo klik. Nah. Dia kasih tahu. X tiga kali lah. Apalah saya gak enak ngomongnya. Atau. Boy. Kiss girl. Girl. Kiss boy. Boy. Kiss boy. Girl. Kiss girl. Satu paket. Itu anak TK. Jadi kalau kita sekarang pingsan. Terlalu sibuk. Gak punya waktu. Untuk melihat. Lalu bilang. I'm talking to myself. Saya ngomong sama diri saya sendiri. Ya. Istifa berkali-kali nih. Abis anak kita. Orang kita udah dipetakan. Ya. Ke lazy mind kita itu. Malas berpikir itu. Karena udah 40 tahun. Rampun jabi menguasai Indonesia. Kita hidup dengan cara yang sangat mudah. Lazy mind. Bad attitude. Bad habit. Ya. Sikap buruk. Kemudian kebiasaan juga buruk. Gak nonton sinetron. Kuang tanya. Aduh gimana no. Jadi. 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 Dia lari. Dia lari. Dia lari keselungguhannya ya. Gitu. Itu kita ulang-ulang. Kita suruh anak kita merecall kembali. Merecall kembali. Jadi bencana sangat dekat. Perbaiki dari mana. Degang rumah. Apabila teman-teman akan menurumuskan kampanye. Kampanye pertama. Pulangkan ayah ke rumahnya. Ingatkan ayah akan ketakutan pada neraka. Bahwa mencari nafkah tidak berarti tidak punya waktu dengan istri dan anak-anaknya. Karena. Yang pertama sekali bilang. Ku anfu sabun payan miliar. Wa ahlikum nor. Kamu dan keluargamu. Kamu jauhi dari neraka. Sekarang apa boleh buat ayah memberi neraka. Ya. Dengan uang yang tidak halal ke dalam jiwa anaknya. Dan ayah memberi neraka di telapak tangan anaknya. Hanya dengan satu buku jadi berselancar di dunia maya. Tiada bertepi. Ayahnya gak pernah ngomong. Nak. Mama kasih. Ayah kasih fasilitas ini. Ingat ya nak. Ayat Allah. Tahan pandanganmu ya nak. Jaga kemaluan. Zalika askalakum. Karena itu lebih suci bagimu buah hati ayah nak. Ibnallaha khabirun wala yasna'um. Ada ayah apa gak ada ayah nak. Ada mama gak ada mama. Rumah wifi, tv berbayar. Handphone di tangan games tersedia. Nah itu semua bisa mencegerai otakmu. Ingat Allah ya nak. Ayah sama mama ngomongin ini nak. Supaya ayah mama menyampaikan kepadamu. Sekarang gak usah jawab. Bapak ibu lihat aja ke dalam dirinya sendiri. Rumah wifi, tv berbayar, handphone tersedia, games diberikan. Udah ngomong belum sama anak kita itu.